Di sini terdapat pertanyaan, jika log 2 sama dengan A dan log 3 sama dengan B, maka nyatakan bentuk berikut dalam A dan B. Yang pertama adalah 4 log 9, maka sama dengan kita gunakan sifat di mana jika terdapat A log B, maka sama dengan log B per log A, sehingga di sini menjadi log 9 per log 4. Sama dengan log 9-nya kita ubah menjadi log 3 pangkat 2 per log 4, kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sama dengan kita gunakan sifat di mana jika terdapat log A dipangkatkan M, maka hasilnya sama dengan M dikalikan dengan log A. Kita aplikasikan di sini menjadi 2 dikalikan dengan log 3 per 2 dikalikan dengan log 2. Sama dengan di sini 2 per 2 hasilnya adalah 1, maka dapat kita coret langsung tersisa log 3 per log 2. Di mana log 3 adalah B dan log 2-nya adalah A, maka jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah B per A. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah log 6 ditambahkan log 3 dikurangi log 12. Sama dengan log 6 ditambahkan log 3, dikurangi log 12, kita ubah menjadi log 6 dikalikan 2. Sama dengan log 6 ditambahkan log 3, dikurangi. Nah di sini sesuai dengan sifatnya di mana log A dikalikan B, maka hasilnya adalah log A ditambahkan dengan log B. Maka di sini log 6 ditambahkan log 2, sama dengan log 6 ditambahkan log 3. Di sini min log 6, maka di sini hasilnya dikurangi log 6. Nah karena di sini min dikalikan dengan log 2, maka dikurangi dengan log 2. Nah log 6 dikurangi dengan log 6, hasilnya adalah 0, maka dapat kita corot langsung sehingga tersisa log 3 dikurangi log 2. Di mana log 3 adalah B, kemudian dikurangi log 2-nya adalah A. Jadi untuk jawaban, pertanyaan yang kedua adalah B dikurangi A. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah log 6 ditambahkan log 3, por log 12. Sama dengan log 6 adalah log 3 dikalikan 2, ditambahkan log 3, por log 12 adalah 4 dikalikan 3. Maka sama dengan sesuai dengan log 3, yaitu menjadi log 3 ditambahkan log 2, ditambahkan log 3, por log 4 ditambahkan log 3. Sama dengan, nah di sini terdapat 2 log 3-nya, maka kita tuliskan menjadi log 2, ditambahkan log 3, karena log 3-nya ada 2. Kemudian per log 4 adalah 2 dipangkatkan 2, kemudian ditambahkan log 3, hasilnya sama dengan log 2-nya adalah sama dengan A. A ditambahkan log 2, ditambahkan log 3-nya sama dengan B, por, di sini log 2 kuadrat sesuai dengan sifatnya, maka menjadi 2 dikalikan log 2, ditambahkan log 3-nya sama dengan B. Maka sama dengan A, ditambahkan 2B, por, 2, 8, ditambahkan log 2-nya adalah A, ditambahkan dengan B. Jadi, hasil dari pertanyaan yang ketiga adalah A ditambahkan 2B per 2A ditambahkan B. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.